Halo guys, balik lagi di channel gue, di Widoo Channel Nah sekarang di video ini gue mau jelasin tentang item-item mall apa aja yang worthy untuk kalian beli Nah untuk di sesi ini gue mau mulai dengan item di weekly limited yang ini Yang belinya bisa pakai silver vines, yang bisa kalian beli pakai duit Atau pakai coin kafra yang kalian bisa hasilin dengan jualan di exchange Oke kita mulai, dimulai dari yang weekly limited ini Nah dari gue sendiri yang gue rekomendasikan untuk kalian beli adalah yang pertama star point Star point disini menurut gue sangat menguntungkan banget Karena dengan kalian spend 120 kafra coin atau 120 silver vines, kalian bisa dapet 300 bintang Dan dalam satu minggu kalian bisa beli maksimal 5 kali, jadi ada 1500 bintang yang bisa kalian beli dari toko ini Kalau misalnya kalian kehabisan bintang gitu, kalau misalnya tadi kalian udah beli investment tapi kebetulan investmentnya habis Nah kalian bisa beli ini, ini menurut gue worth it banget, gue selalu beli itu sih, ini gue udah beli 2 kali Nah selanjutnya yang menurut gue worth it untuk dibeli adalah chest skill book level 3 Ini harganya 120 dan kalian bisa beli 5 kali dalam satu minggu maksimal Kenapa gue beli ini? Karena itu kalau misalnya kita berharap ada yang jual di exchange, itu kan lama ya Misalnya kita mau skill tertentu gitu, ultimate, kadang jualnya satu skill itu bisa 200, 300 bahkan Kalau misalnya banyak yang pake karakternya, nah kalau disini memang random Tapi kalau misalnya kita pake 5-5 nya untuk satu karakter yang kita mau Itu biasanya sih at least satu dapet yang skill yang kita mau Dan gak mungkin rugi, karena kan kita pasti dapet skill book yang jobnya udah kita tentuin Nanti kedepannya pasti akan tetap kepake gitu Jadi ini yang gue rekomendasikan untuk kalian beli gitu Yang kedua Yang ketiga adalah, kalau misalnya kalian butuh purple pet egg yang apa ya Untuk ngelengkamin koleksi kalian, gue juga rekomendasikan purple pet egg Cuman nih karena ini agak mahal ya Ada maksimal 10 kali, jadi ada 700 coin cover yang kalian spend disini Jadi ini opsional lah tergantung kalian Terus ini juga steel, menurut gue ini juga recommended untuk dibeli Kalau misalnya kalian butuh untuk gabungin equipment atau gear yang merge Itu kalian bisa beli disini dengan 50 coin cover untuk satunya maksimal 5 kali dalam 1 minggu Untuk yang lain menurut gue gak terlalu recommended Kalau misalnya kalian punya cover lebih atau silver finds lebih bisa beli yang ini juga Angel Feather untuk naikin wing kalian itu juga oke Kalau yang lain sih gue gak beli sih menurut gue gak terlalu recommended untuk beli Yang lain-lain ya Untuk di silver finds shop sendiri Ini yang recommended untuk beli udah pasti yang ini Planning VIP 6 bulan untuk yang belum VIP Terus Paling ini yang job-job ini Karena ini ngaruh juga ke CP Ini belinya pake silver finds atau coin cover bisa maksimalin skill job 2 kalian Dengan beli dari sini ini penting juga Terus kalian kalau misalnya kalian ada yang lebih nih coin covernya atau silver findsnya Kalian bisa beli headgear ini satu-satu aja Gak usah semua karena kan lumayan mahal nih Beli satu-satu aja Kalau ada yang lebih kalau misalnya gak ada ya gak usah beli gitu opsional Terus kalau misalnya kalian mau rebirth tapi ininya kurang nih Dapat dari field area nya Gak drop-drop gitu misalnya Atau udah dipake tapi gagal Kalian bisa dapetin dari sini Beli ore nya dari sini Pakai coin cover atau silver finds Next ke star point shop nya Nah ini khusus yang bintang Ini kalau ini gue selalu beli untuk yang ini ya Devilink atau ghosting Karena ngaruhnya ke CP nya lumayan gede Kalau di gue sekarang di CP 380 juta itu Kalau misalnya ini habis nih durasinya CP gue bisa kurang 5 juta gitu Nah jadi gue selalu beli dari sini Terus gue juga beli Ini yang headgear satu-satu aja Untuk di open headgear nya Supaya kalian bisa open headgear tambahan untuk kalian gitu Terus tiket masuk ice dungeon juga Kadang gue beli Sama ini Kalau misalnya kalian mau reset status Bisa beli dari sini Atau bisa beli dari shop Yang diskon 10% jadi 90 bintang dong Selain itu sih gue gak ada beli apa lagi sih dari sini Nah selanjutnya itu yang honor trade Honor trade ini selalu gue beli skill-skill Yang mau gue naikin Untuk karakter gue Gue utamain buka dulu yang ulu at least 1 Misalnya gue beli wind walk 1 gitu Terus abis itu gue pasti fokusin untuk maksimalin yang skill job 2 nya dulu Berarti kan kalau sniper tuh Akhirnya monster kill Jadi gue fokus kesini dulu Jadi abis buka yang ulu Gue buka yang ini Terus kalau misalnya gue butuh match gitu Gue gak ada point cover atau silver fine Gue beli dari sini nih 250 Untuk redeem skill Ini kalau misalnya kalian dapet skill book Tapi lock atau digembok Itu kalian bisa jual Nanti kumpulin Kalau misalnya 100 bisa redeem yang skill job 2 Kalau udah ada 400 bisa skill job 3 kalian beli gitu Untuk redeem card tuh ini sama Ini selalu gue belinya drops card Yang SR Kalau misalnya pointnya udah cukup Gue selalu lebur untuk kartu yang hijau ke bawah Yang biru ke atas gue pake Nah sisanya gue lebur Nah ini point mall ini kalian dapetin Dari ini ya Dari treasure box Jadi misalnya kalian pake nih Beli 1x Beli 1x Beli 1x Untuk Mjolnir Artifak ya Maging Jard Itu kalian bakal dapet point Yang bisa Kalau misalnya kalian udah Pointnya udah cukup Kalian bisa tukerin Ke item-item yang ada disini Rekomendasi dari gue adalah Belinya yang ini Fruit of Stone Iron Maiden Silver Ornament Karena bisa ngebuka Skill dari Artifak kalian gitu Kalau misalnya kalian upgrade Artifaknya sendiri Jadi dari keseluruhan ini Yang gue paling rekomenin Yang ada di weekly limited sih Yang Yang Paling oke Yang bisa kalian beli Setiap Seminggu Maksimal Berapa kali beli Selain baris itu sih Gak terlalu Tapi Lumayan oke untuk Kalian beli Kalau misalnya ada Point cover Atau silver finance Yang kalian punya Gitu Sekian dulu Untuk konten gue kali ini Kalau misalnya ada pertanyaan Boleh komen di bawah Atau ada request Bikin video tentang apa Boleh juga komen di bawah Nanti gue akan bikin videonya Oke Thank you Bye bye